Halo teman-teman semuanya balik lagi ya bersama gua Dustin Oke teman-teman baru aja kelar ya maintenance opbr dan gua langsung login nih tadi juga ada update ya sekitar berapa tuh 300mb ini apa total pertama di playstore dulu ya kalian update 50mb terus tadi di gamenya update lagi 250 ya Oke langsung aja di video kali ini gua pengen bahas dikit info aja teman-teman buat kalian yang kemarin enggak nonton live streaming bandaya ada banyak banget aja info menarik nih gila-gila Oke 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 gratis winner let's go nih yang pertama update sekarang nih teman-teman aplikasi ya di versi terbaru itu ada persiapan fitur mabar untuk next season juara parah nggak di liga nanti kalian bisa mabar sama temen aliansi kalian ya mabar bareng bro akhirnya ya di opbr ada fitur mabar juga di liga nya juara parah sih anjir tapi semoga aja yang Solo ketemunya sama Solo ya terus yang mabar ya ketemunya sama mabar juga jangan disatuin anjir kacau parah itu cok kalau nyatu ya untuk user yang Solo gitu mainnya kasihan anjir ketemu full team squad ya kan auto nggak bisa menang cok nih gua claim login dulu temen-temen oke oke terus yang kedua apa yang baru di update kali ini nanti apa udah ada nih sekarang nih bakal ada stek selection ya di rumah temen-temen jadi kalian bisa pilih room nih pas main di rumah ya udah ada apa belum nih kita lihat dulu ya rumenya bisa kalian pilih mau main dimana coba oke sudah ada ya lihat teman-teman mantap room favorit kalian dimana nih mapnya jadi kalian bisa pilih kalau mau mabar gitu ya kan mau separ juara parah sini ya oke terus selanjutnya teman-teman ada penambahan Solo Quest baru ya dan juga nanti icon aplikasinya itu bakal berubah Oh ya fitur mabar di room match apa di Liga ini gua nggak tahu dah bingung juga ya penjelasannya jadi nanti bakal ada fitur untuk kembali ke room yang sama setelah mabar atau bermain room match teman-teman Garty di sini ya bukan di Liga ya kalian bisa apa sih gua ngerti dah ya kan kalau emang di room match misalnya buat room nih terus selesai match gitu ya kan masuk di room yang sama lagi ya aneh banget fiturnya gue bingung co oke teman-teman nih kan sekarang ada bansos ya 50rd ya mantap banget let's go jangan lupa kalian pada claim bansosnya ini baru pembukaan ya 50rd itu udah juara parah anjir gue yakin sih nanti total bansos itu bisa sampai 300rd ya teman-teman kita lihat aja nanti ini juga menjelang anniversary 5.5 ya bentar lagi nih puncakan nanti mungkin Agustus teman-teman Oh ya nanti juga Bandai bakal live streaming lagi ya sebentar lagi teman-teman kapan yaitu tanggal 29 hari Senin depan ya dan pastinya bakal ada new karakter ekstrim terbaru teman-teman siapakah itu kemarin yang pada nonton harusnya pada tahu ya dikasih sedikit filler teman-teman ditulisannya itu ada cakaran terus background itu warna ungu Wah ini sudah pasti ya BB Rob luci new awakening ya ekstrim terbarunya kalau menurut gua mungkin BB aduh keluarnya nanti mungkin ya pas puncak anniversary teman-teman ada dua kemungkinan nanti pas Agustus itu BB yang keluar kalau enggak sense kamu sari ya tapi harusnya sih hype nya itu ke BB ya lebih GG anjir kalau blackbird dua buah iblis yang keluar dua PBR Oke teman-teman terus ada satu lagi teman-teman jadi nanti bakal ada new skin bounty color ya nextnya itu kalau kalian bisa lihat di sini di gambarnya itu nanti bakal ada skin Akainu ya terus ada skin Sengs Lenge juga ini Sengs Extreme Old ya yang pertama kali yang blue element teman-teman dan juga ada skin Kobe gue nggak tahu ini editan atau emang bener bocor ya Coba kalian komentar di bawah kalau menurut gue sih skinnya lumayan bagus ini ya ini kan Akainu nya itu kalau nggak salah bajunya itu yang selamanya itu full putih ya terus dikerahnya ada warna merah gue punya nih karakternya Coba kita lihat nah yang sekarang itu bajunya warna merah teman-teman telanannya item ya gacor anjir Nek akhirnya full white kan cuman kerah doang ya kan yang warna merah teman-teman lumayan keren terus Jackie nya disini jubahnya itu merah ya bajunya itu item celananya masih sama teman-teman Nejek yang ini cok oke terus terakhir Kobe Kobe nya aduh warnanya di sini pink sama putih ya lumayan mencolok juga ya oke oke nah masih ada tiga karakter lagi teman-teman yang skinnya mungkin bakal keluar nanti ya oke sekarang itu ada skinnya Kozuki Oden runner ya let's go disini bajunya itu item ya oke 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 selanjutnya ada Kaido juga kalian bisa lihat warnanya merah bajunya mantap dan terakhir ada Yamato hybrid ya gue yakin sini bener co ini mungkin bocor ya teman-teman ada yang nge-share nih di FB gambarnya oke kita tunggu aja apakah beneran keluar apa enggak nanti skinnya oke teman-teman disini kayaknya gue pengen lanjut push di Liga ya menggunakan akun utama gue nih kalian jangan lupa nonton jangan pada diskip dong temenin gue ini anjir gue pengen nge-push oke let's go teman-teman langsung aja disini gua sudah berada di dalam matchnya ya di stek Dressrosa Citi itu update mabar sih gua nggak sabar ya jadi makin seru lagi nih OPBR teman-teman pelan-pelan gitu ya kan ada update-update menarik co bisa mabar di Liga juara parah sih sama temen kalian gitu kalau mau mabar jadi enak ya nge-pushnya Oke ini gua fokus dulu deh by the way ada Yamato aceng nih terus ada Sengsret juga ya di tim lawan terus dua karakter yang lainnya sini aduh lawak sini Bursa Lino anjir dipakai ya ya kayak gaskan ada Roger Runner harusnya sih Ezwin ini ya sini sini lawan gue lawan gue lawan gua perona 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 bisa apa dia maju-maju-maju Oke pada ngapain untung aja ah hell no weh anjir kebal dia bro sabar ya kuni bisa ngambil ini gua anjir bendera gua tiba-tiba Oke sorry es sorry es lo mau nge-skill gue ya Oke es Oke kalau gua elemen hijau udah mati gua anjir ngelawan dia sabar dulu aja sabar gue bisa dapet lagi latne latne WhatsApp aceng WhatsApp aceng gua tinggalin begitu saja ez lah ya pakai lawkit mah main dua karakter begini mah weh aman 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 anjir dikepek gua nih delay apa gimana dah gua kira gua matinya meronjir loh ini rogernya temen temen gua kocak-kocak delay ya padahal jaringannya aman stabil dua batang anjir anjir kaget gua co oke oke gua harus cari bendera satu lagi nih slow luvik ntar jaga ya bendera sini luvik ya gua antem lu nih esnya matunya nih kalau mau ngelawan gua nih sini maju ah kaget loh sabar 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 dia nggak bakal bisa ngelawan gua aman 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 oke mati dia dapet benderanya lu dapet darah ya es ya dapet darah lu es oke nggak jadi masalah reduce damage skill 2 lu tetap mati anjir kena gua dapet gua bendera B nya temen-temen kita ambil ngasih bendera depan dia co ayo tebas hei sabar 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 ngeri juga nih si eh dikepet kepetin gua ah dapet darahnya gua wis dia udah nggak ada skill cancel kan dia udah nggak ada skill lagi harusnya gua dapet bendera A nya aman temen-temen mau ngapain sih Zoro Zoro sabar jangan bilang gua mati tiba-tiba oke bagus banget langsung dibuka eh meleset lagi ga dia sabar ya kaget lu Zoro lu mau ngapain berani ngelawan gua mati lu semua ih apaan sih nih kill terakhir gua nih udah abis tiba-tiba nggak ngeliat waktu gue ya oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu aja ya konten hari ini nanti sepertinya tanggal 29 itu yang keluar seperti yang gue bilang tadi ya karakter ekstrimnya itu Rob luci dan mungkin bannernya itu keluar di gamenya besoknya tanggal 30 teman-teman hari Selasa sepertinya gue juga bakal gacha ya kalau karakternya GG banget nggak peduli deh gua nggak peduli dah rd gua abis atau gimana ya nungguin BB Charmitos anjir nggak keluar-keluar cok pokoknya kita lihat dulu Rob luci nya seperti apa nanti ya semoga aja OP parah Oke ditunggu next konten dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya